Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di channel Rakyat Diso Kali ini kita hanya sekedar ya, hanya sekedar berbagi atau berbagi ya, berbagi pengetahuan saja Tidak pengalaman ini, kita sharing-sharing saja ya sambil Nyantai-nyantai lah, santai kita ngopi-ngopi Sambil kita perkenalan ya, perkenalan untuk sebuah mata profil ya Mata profil, ini hanya sebagian ya tidak semua, nanti kalau semua tidak muat ini mejanya Jadi hanya sebagian, ini untuk pengenalan yang untuk masuk ke dalam atau asnya itu hanya yang ukuran 0,6 ya 6 mili ini, ini yang 6 mili yang mata profil kecil, bukan mata profil yang besar ya Untuk pengenalan pertama Oke kawan-kawan, kita mulai, ini ya kalau disebut untuk pertukangan ya Yang pertama, ini ada 3 buah jenisnya Ini untuk yang pertama, ini ancar ya Ini ancar kegunaannya untuk tali air ya Ini, ini ancar ya Tali air kegunaannya Ini ukurannya 0,6 ya Kegunaannya untuk tali air yang ukuran 6 mili, yang kecil Ini yang yang kecil Kemudian, ini yang 0,8 Ini 0,8 Untuk tali air yang besar untuk pintu-pintu Biasanya untuk garis-garis ya Ini yang sama, kegunaannya sama Ini Ini yang 0,8 Ini 0,6 Ini yang ancar ya Ditambahkan ancar Ini Kemudian Ini Ini variasi kalau ini ya Ancer tapi variasi Biasanya digunakan untuk pembuatan segitiga ya Atau guluan Untuk gulu Ini biasanya kaki kursi ini Digunakan untuk kaki kursi Atau modifikasian Ini juga semua beli ini Ini harganya hampir sama ya Tergantung besar kecilnya Tapi kalau yang mahal ini Kemudian Ini yang ancar ya Untuk ancar Kemudian kita lanjut Yang profil Mata profil R Ini R ya Kenapa kok R ini bentuknya kayak R Kaki R Ini kaki R Ini yang pertama Namili Ini Namili ya Ini yang pertama Namili Kegunaannya untuk Yang profil R yang kecil-kecil Ini Namili Untuk yang kecil Biasanya yang Tebal kayu Di bawah 3 cm ini Atau ya bisa 3 cm kanan kiri Atau sebelah doi ini Ini yang pakai lager Masih komplit ini Kemudian ini yang 6 mili juga sama Tapi Lager sudah dipotong sama kakinya ya Lakernya sudah dibuang Kakinya sudah dibuang Kenapa dibuang Kegunanya Biasanya untuk Pembuat variasi Di Di pintu kayu ya Yang tebalnya Yang tebalnya di bawah 2 cm Di bawah 2 cm Nanti kalau di profil Bagian R nya itu Setelah disekoneng Yang ini Ini bisa Bagus Ini pakai ukuran 6 mili Ini dipotong tapi ya Untuk Bahannya Untuk lagernya dibuang Kemudian dudukannya Juga dibuang Dipotong Potong pakai gerinda Menu R Kemudian Kemudian selanjutnya R lagi Ini R Ini R R yang ukuran 8 ya 0,8 Ini loh Kenapa kok 0,8 Ada 0,6 0,8 Ada yang 1 cm Ukurannya itu Kayak begini Cara ngambilnya itu ini loh Antara sudut ini Sudut ini Ini ya Perhatikan ya kan Ini yang Saya potong Biar kelihatan Ini Ini yang Saya potong Sudut sini Sampai sudut sini Ini kan Sudut sini sama sini Itu ukurannya kayak gitu 0,8 Ini 0,8 0,8 mili ini Lengkungannya ini Yang jadi patokan Antara ujung sini sama sini Lengkungannya Ini 0,8 0,8 itu Ini yang utuh ya Masih utuh Ini pakai laker Begunanya biasa Kita yang suka Di profil-profil Apa Kalau lakernya Tidak dibuang Itu yang Popek Kuler-kuler itu ya Yang tidak pakai Mancung Tapi kalau Saya jarang Pakai yang kayak gini Soalnya Adu mancung semua ya Kalau adu mancung itu Tidak Menggunakan laker ini Soalnya lakernya itu Boros Kemudian ini juga 0,8 Tapi udah dipotong Kaki-kakinya ya Ini dari sini Sudah dipotong Kemudian Biar Untuk tempatnya laker Sudah dibuang Ini sama Gunanya Seperti yang 0,6 Tadi Ini untuk Kelis ya Untuk pembuatan Isen pintu Isen pintu Yang tebalnya 2,5 ke atas Setelah disekoneng Nanti ada Variasi profil Biasanya pakai 0,8 Jadi R nya Kelihatan Besar R nya nanti Setelah disekoneng Terus kemudian Di R pakai ini Maka dari itu Kakinya dibuang Dibuang Diratakan Sama Setelah itu Ratakan Kemudian ini R juga Ini R R 1 cm Ini 1 cm Atau 10 mm Ini kegunanya Juga sama Ini biasanya Digunakan juga Untuk adu mancung Ini R R 1 cm Ini R 1 cm Tapi ini Lakarnya sudah Hancur ya Biasanya Lakarnya itu Gampang poros Kalau begini Ini Perbedaannya Kayak begitu Ini cuma Ini normal Ini untuk Variasi ya Bedanya itu Kalau untuk Variasi harus Dipotong kakinya Soalnya ini Biar rata Yang bagian bawah Kemudian Untuk tahap Selanjutnya Ini bisa disebut Otopacol Atau S Pacol Atau S Nipatol Atau S Ini Yang ukuran 4 mili Kemudian Ada berapa Saja Ini ada Adiknya lagi Ada 3 mili Ada Kemudian 5 mili Juga ada 6 mili Juga ada Ini 4 mili Ini saya Ambil yang Simpel saja Untuk yang 4 mili 4 mili Biasa digunakan Untuk Untuk Ngeklub pintu Ngeklub pintu Ngeklub pintu Yang Biasanya Sekonengannya Bahan isinya Pintu Yang tipis Yang biasanya Hanya 2 cm Biasanya Pakai ini Soalnya Kalau di sekoneng Kanan kiri Nanti Diambil 4 mili Jadinya 2 diambil 4 Tinggal Satu koma Satu koma Itu dibagi Dua miring Tidak Kelihatan Miring Jadi Pakai yang tipis Ini masuk Bagus Ini termasuk Rekomendasi Untuk yang Pembuatan pintu Yang isinya Tipis Bantunya Bantunya Bantelabaknya Kemudian Ini yang Saya ambil 6 mili Nah 6 mili Itu apa 6 mili Ini saya Biasanya Untuk Pembuatan Untuk Untuk ngeklub Kaca ya Jendela Jendela Untuk nanti Yang dimasukkan Kaca ini Ini 6 mili Kenapa Kok 6 Tidak 5 Karena Saya Saya harus Pakai 6 6 itu Kenapa Karena Kalau pakai 6 itu Kaca itu Maksudnya Itu Gampang Terus Kita Yang dinamakan Pembuatan Ini juga Harus memikirkan Efek dan Dapat Kalau 5 mili Nanti Terlalu Sesah ya Terlalu Padat Jadi enggak Kacanya Kalau nanti Memuai Nanti akan Gampang pecah Jadi pakai 6 Setelah itu Kayu itu Kayu juga Akan Rubah lah Kayu itu Kadang ya Ada Ada rubahnya Sedikit Bengkok Atau Gimana Kalau pakai 6 mili Ini Nanti Pas Untuk Kedalaman Biasa 0,8 Atau 0,9 Ini Khusus untuk Kaca Kalau untuk Kayu Bisa Yang Pembuatan Pintu Tapi Yang Tebal Yang Isinya Bahan Belabangnya Itu Yang Tebal Papanya Di atas 2,5 3 cm Ini Pakai 6 mili Ini Begunanya Ini Juga Saya Potong Pakai Kakinya Kenapa Saya Bantu Biasanya Untuk Pembuatan Slidingan Untuk Laci Ini Saya Buat Yang Biasanya Lebih Enak Kemudian Ini Yang Terakhir Ini Hanya Sekedar Terakhir Dan Tidak Hanya Semua Hanya Sekedar Untuk Yang Yang Pertama Ini Yang Bulet Saja Dinamakan Kol Ini Kol Kol itu Gini Cuma Cuma Cembung Melengkung Saja Ini Melengkung Kebalikannya Sama Tadi Yang R Kalau R Yang Digunakan Hasilnya Di Kayu Dipraktikan Di Itu Ibaratnya Dekong Kalau Bahasa Jawanya Dekong Nanti Termakan Ini Namanya Kol Ini Ukuran Yang Satu Senti Tapi Bisa Kegunanya Tergantung Teman Mau Ambil Ini Juga Untuk Variasi List Timbul Dan Sebagainya Pembuatan Friret Lemari Dan Sebagainya Ini Kegunanya Kakinya Saya Buang Karena Untuk Variasi Kemudian Ini 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 Namanya Kol R Ini Kayak Ini Ini Yang Ngekol Tapi Bentuknya R Balikannya Tadi Kalau Ini R Dekong Sini Kalau Ini Kol Kegunanya Biasanya Ini Untuk Pembuatan List List Ini Khusus Untuk List 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 Almari Bivet Kitchen Set Biasanya Kayak Gini Kemudian List List Besar Ini Bisa Dikombinasikan Dengan Yang Ini Yang Yang Kol Kemudian Ini Yang Terakhir Ini Agak Kelihatan Besar Sama Juga Tapi Ini Yang 0,6 Yang Masuknya Ke Mesin Profile Ini Ini Double Gabungan Antara Ini Variasi Antara Antara Kol Sama R Kol Sama R Tapi Digabung Dengan Ukuran 0,6 Semua Ini Antara Antara Ujung Sini Sampai Sini 0,6 0,6 Ini Jadi Komplet 1,2 Ini 1,2 Totalnya 1,2 Kemudian Ini hanya Digunakan Biasanya Untuk Pembuatan List Timbul Teman-teman Bisa Beli Ini Harganya Memang Agak Mahal Yang Bentuk Bentuk Kayak Gini Itu Pembuatan List Timbul Yang Kegunanya Bisa Pembuatan Pintu Yang Pintunya Itu Hanya Dijadukan Saja Potong Siku Kemudian Dikasih List List Ini Kemudian Kasih Isen Isen Pintu Ini Praktek Semuanya Itu Besok Oke Kawanku Pengenalan Sekedar Hanya Mata Profil Yang Perlu Catatan Ini Ukuran 0,6 0,6 Rata-rata Harganya Itu Mulai Rp22.000 Sampai Rp40.000 Kurang Lebihnya Itu Merknya Itu Bermacam Macam Yang Penting Itu TCT Ada NKN Ada TCT Ini Ada CTC Fujiyama Juga Ada Komplet Oke Kawanku Semoga Bisa Membantu Ya Kali Ini Review Ya Kita Review Berbagai Matam Profil Ini Hanya Contoh Kalau Soalnya Kalau Banyak Nanti Memakan Waktu Dan Kita Nanti Akan Buatkan Video Untuk Kegunaannya Dan Bentuknya Kalau Ini Dipraktikan Di Kayu Itu Kayak Apa Terus Kalau Di Kita Buat Variasi Itu Hasilnya Kayak Apa Oke Kawanku Semoga Kawanku Menambah Untuk Pengalaman Atau Menambah Ya Informasi Ya Informasi Yang Terkait Dengan Pertukangan Ya Ini Mata Router Atau Mata Profil Semoga Bisa Membantu Jangan Lupa Untuk Dukungannya Pada Channel Rakyat Desa Agar Terus Bergembang Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Apabila Kawan Kawan Nanti Ada Yang Kurang Paham Bisa Tulis Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sampai Berjumpa Lagi Sampai 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 Sampai